Hai berikut ini situasi alam di sekitar situs Watu Dukun Pak Rukir di sini juga ada sendang ya dan ini juga kolam kolam ini biasa untuk mandi ya biasa untuk mandi terutama anak-anak itu kalau siang sore itu banyak sekali biasanya itu yang mandi langen ya istilahnya langen Cebrunak di kolam ini kolam memandangnya untuk sendangnya bisa dilihat di sini ini juga ada anak-anak yang mungkin sudah bersiap mau bermain-main di kolam atau mau mandi seperti itu dan juga ada yang perlu diketahui untuk sobat wongker ya untuk situs budaya situs budaya Watu Dukun yaitu Batu Purubahkala ini di sini sangat dilarang sekali untuk berburu-buru dan satwa lainnya jadi bagi sobat yang yang main ke sini yang ke tempat situs budaya Watu Dukun ini sangat dilarang sekali untuk berburu-burung ataupun satwa yang lainnya ini untuk saya sendiri itu pertama kali naik sampai puncaknya sampai puncaknya situs Watu Dukun sampai kayangan ya istilahnya itu gara-gara elang gara-gara waktu lewat sini tidak sengaja itu saya dengar suara burung olang penasaran saya karena penasaran saya berhenti sejenak saya cari arah untuk suara burung tadi karena seumur-umur juga belum pernah ya melihat apa itu namanya burung olang secara langsung akhirnya saya cari saya naik sampai puncak barulah saya tahu burung olang yang sedang bertengger di pohon jati sangat besar sekali sih burungnya besar-besar sekali burung olang kalau orang sini menyebutnya itu manuk badol manuk badol karena elang-elang yang ada di daerah sini itu adalah jenis elang bondol gitu sobat untuk situs Watu Dukun merupakan sebuah batu besar yang berusia lebih dari seribu tahun yang terletak di kawasan hutan KPH Madiun bagian Hutan Ponorogo Barat BKPH Sumoroto RPH Pak Rukir tempatnya di Dusun Pak Rukir Desa Pak Rukir Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dengan ketinggian sekitar 265 meter DPL dan keluasan 0,003 hektare sejak dulu tempat tersebut diyakini oleh masyarakat sebagai tempat keramat atau danyangan bagi warga desa sekitar mungkin sekilas cuplikan cerita ya kan terkait dengan situs Pak Rukir apabila ada sobat mungkin yang lebih paham atau mungkin akan menambai keterangan dari saya bisa langsung dikuliskan di kolom komentar baik sobat sekian akhir kalam bila itu berkualitaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh